Jadi apapun yang aku lakuin itu untuk membuat dia bahagia Dan sebagai sahabatnya akan pernah jawab dari dia Bocoran Luka Cinta Kamis 26 September 2024 malam ini William dalam kondisi kristis Kritis banget Salma tidak berani melangkah sedikit pun Melangkah jauh dari William Salma benar-benar merasa bersalah Dan yakin betul cinta William bukan setengah mati lagi Sepenuh mati William kondisinya membuat Salma yakin bahwa keputusannya salah Meninggalkan William selama ini Argo pun kecewa Sudah berusaha menyelamatkan Salma Kembali lagi ke pelukan William Kak Harris pun kesal Rencananya gagal total Dan sebagai sahabatnya akan pernah jawab dari dia Episode semalam membuat kita jadi bertahan Menahan nafas ya Karena adegannya benar-benar sangat menyita hati dan perhatian kita Dimana kita bisa melihat dalam adegan semalam Bahwa Salma sedikit terketuk hatinya Sehingga mau menemui William Semua ini karena Dinda memberitahu William menunggu di depan rumah di teras Tidak mau makan Tidak mau minum Sebelum bertemu dengan Salma Tentunya hal ini membuat Salma pun terenyum Namun saat bertemu dengan William di luter Salma pun kembali ke dalam dan tidak berkata sepatah katapun Dan hanya menatap dengan penuh haru Tetapi William pun sadar Dia tidak mau mengumbar banyak perkataan maaf Karena dia tahu Hati Salma sudah tertutup saat ini Begitu pula pada keesokan paginya ya dalam episode semalam Terlihat William tertidur di teras Dan Salma memutuskan untuk diam saja Salma, Dinda, dan juga Lilia pergi untuk aktivitas masing-masing Tetapi kejadian yang bikin kita ngeri adalah Dalam episode semalam Salma diculik oleh tiga preman Dan pastinya preman ini Suruhan Kak Heris Terlihat adegan yang sangat memikat hati Karena William menyelamatkan Dan sampai bergelantungan di atas mobil Dan akhirnya William terluka parah Mobil yang menculik Salma pun tertabrak Dan William dengan tangan yang masih terluka Menghantam kaca untuk menyelamatkan Salma Ya Salma selamat Tetapi William kondisinya sangat kritis Untung saja ya Salma sempat menelpon dan membawa William ke rumah sakit Hal ini membuat Dinda dan Lilia yang ketakutan Melihat Salma diculik Stres dan untung ada pak polisi dan juga Argo Wah ending episode semalam juga Membuat kita yakin bahwa Kak Heris memang benar pelakunya Nah dalam episode malam ini Ingat ya dalam episode malam ini Dapat kita pastikan Akan ada adegan lanjutan Dimana terlihat Kak Heris yang menelpon Argo Untuk minta dijemput dicuekin Karena kita tahu sekarang Dinda bersama Argo dan Lilia ke rumah sakit Untuk melihat kondisi William Ya Salma begitu khawatir menunggu William yang sedang ditangani dokter secara intensif Salma pun merasa bersalah sekali Dalam adegannya ya episode malam ini kita bisa melihat Kekecewaan yang sangat besar di mata Argo Dimana kita tahu Argo sudah berusaha Sekuat mungkin menjauhkan Salma dari William Dan akhirnya cukup berhasil Karena William pun jadi jauh ya Salma tidak mau menemui William lagi Tetapi ternyata episode malam ini merekatkan mereka kembali Argo pun kecewa dan minta Salma untuk bersabar saja Ya kita tahu Argo tidak mungkin mensyukuri peristiwa ini Karena dia melihat William kondisinya kritis juga Dan memang bukan itu tujuan Argo Tujuan Argo adalah membuat Salma bahagia Sehingga Argo melihat Salma yang menangis Mengkhawatirkan kondisi William Argo pun jadi tidak tega Terlihat ya Salma tidak mau sedetik pun beranjak Dari ruang tunggu rumah sakit Dimana William sedang dirawat sangat intensif oleh beberapa dokter Setelah itu terlihat dalam episode malam ini juga Dokter pun meminta izin untuk melakukan beberapa operasi Karena ada luka di dalam bagian perut William Hal ini terjadi karena saat penculikan Dan William bergelantungan di mobil Penculiknya pun memepetkan William ke dinding Sehingga tertekan bagiannya Jadi ada organ dalam perutnya yang terluka dan harus dioperasi Salma pun syok sekali mendengarkan itu Tetapi Salma sebagai istri memberikan izin sepenuhnya Untuk melakukan apapun agar suaminya selamat Terlihat Dinda pun juga disuruh pulang sama-sama ya Agar bisa menjaga Lilia Tetapi Argo pun juga tidak mau pulang Bahkan terlihat adegan yang sangat manis dalam episode malam ini Argo membelikan makan malam untuk Salma Ya Salma benar-benar sudah tidak ingat makan Tidak ingat minum Yang ada di benaknya hanyalah keselamatan William semata Sehingga terlihat dalam episode malam ini juga ya Bahwa Salma dan Argo benar-benar layaknya seorang sahabat Yang lebih memikirkan bukan dirinya sendiri tapi orang lain Benar-benar luar biasa dalam episode malam ini Sementara itu kita bisa melihat juga ya Kejelasan dugaan kita bahwa yang dilakukan oleh preman-preman jahat itu Atas suruhan dari Kak Eris Kak Eris pun terlihat kesal sekali Karena tiga preman yang dia bayar tidak ada kabar Kak Eris belum tahu ya Bahwa tiga preman itu terbakar habis Karena mobilnya terbakar saat menculik Salma Kak Eris pun benar-benar geram sekali Wah kalau Argo sampai tahu tindakan Kak Eris seperti ini Auto langsung dipecat Belum jadi pacar saja sudah begini Sementara itu dalam episode malam ini juga kita bisa saksikan ya Salma sampai tidak mandi Nunggu hampir beberapa hari di ruang tunggu ya Dokter pun akhirnya memberikan kabar bahwa operasi berjalan lancar Sehingga apapun yang ditakutkan oleh Salma tidak akan terjadi Ayah William tentu saja datang bersama Eris dan malah Menuduh ya Erisnya yang menuduh Salma Yang membuat William seperti ini Tetapi ayah William pun hanya terdiam saja syok Ayah William pun meminta direktur rumah sakit Untuk memperlakukan William seperti super VVIP Langkah apapun silahkan ditempu Untuk keselamatan William Biaya bukan masalah Wah benar-benar ya William ini dikelilingi orang yang sangat memperhatikannya Sementara itu Salma pun berjanji Jika William sampai Ini nazar dari Salma ya Jika William selamat dalam episode malam ini Ataupun setelah operasi Salma bersumpah tidak akan meninggalkan William selamanya lagi Wah ucapan Salma ini membuat kita jadi semakin penasaran ya Saksikan saja di episode malam ini Selamat menikmati selamat menikmati